Halo, Club Buku Narasi. Saya Rachel Amanda. Saya diajak sama teman-teman narasi untuk sharing buku-buku rekomendasi apa yang saya suka dan saya rekomendasikan untuk teman-teman baca. Oke, lumayan tebal-tebal ternyata. Jadi udah ada lima buku di sini. Akan aku jelaskan satu-satu cara singkat aja kali ya. Yang pertama, oh oke. Yang pertama, My All Time Favorite, pulang dari Tante Lila Eskudori. Kenapa aku suka dengan buku ini? Karena sejujurnya aku banyak belajar sejarah dari buku ini. Dari cerita-cerita yang aku nggak tahu, aku banyak tahu dari si pulang ini. Dan dari penulisannya Tante Lila, seperti biasa, bagus sekali dan membuat aku tuh ngerasa tokohnya tuh real. Dan memang karena terinspirasi dari kisah nyata juga. Jadi pulang adalah salah satu novel yang menurutku semua orang harus baca. Selanjutnya oke. Ini non-fiksi, Factfulness dari Hans Rosling. Kenapa suka bukunya? Karena buku ini tuh membuat saya sadar juga bahwa di saat banyak sekali yang harus kita tangani dan memang harus kita perbaiki di bumi ini. Tapi di saat yang sama, sebenarnya dunia ini punya progres dan menuju jalan yang lebih baik. Dari hasil penelitian-penelitian yang ada di buku Factfulness ini. Jadi, Factfulness. Oke, mana lagi ya? Oke, yang ketiga ini adalah buku puisi. Salah satu buku puisi favorit saya, yaitu Tempat Paling Lihar di Buka Bumi. Karyanya Mbak Theo, Theo Resia Rumte, dan juga Bung Wesley Johannes. Sepasang kekasih. Jadi, puisinya romantis-romantis sekali. Dan ada karya yang... Kalau nggak salah tuh ada satu... Nah, ini dia. Jadi kayak salah satu karyanya ada yang... Ini yang nulis... Ini dua karya yang terpisah. Ada yang nulis Mbak Theo, ada yang Bung Wesley. Tapi kalau dibaca bisa jadi satu, gitu. So cool. Tempat paling liat di Buka Bumi. Lalu, yang keempat. Ini salah satu fiksi favorit saya juga. Dari Eka Kurniawan yang O. Kenapa suka? Karena nggak kebayang aja sih gimana Mas Eka bisa menulis novel seperti fabel. Karena ada tentang binatang-binatangnya. Tapi juga menceritakan bagaimana kehidupan binatang berdampingan dengan kehidupan manusia. Dan gimana binatang juga punya kehidupan yang kurang lebih sama dengan manusia. Premisnya aja tentang sekor monyet yang ingin menikah dengan Kaisar Dambe. Masaran? Beli dan baca. Yang terakhir, ini adalah salah satu buku yang suka saya buka-buka lagi. Saya baca ulang lagi, kalau lupa. Yaitu Perempuan dari Pak Kurai Syihab. Karena pengen mempelajari terus sih sebenarnya pandangan perempuan dalam Islam. Dalam hal-hal apa saja. Jadi disini yang dibahas dari cinta, seks, nikah mutan, nikah sunnah, bias lama, bias baru. Suka untuk baca ulang. Dan menurut gue penting sih untuk tahu bagaimana posisi perempuan dalam agama. Sekian.